Saya menyatakan rasa hormat, kebanggaan hati saya sebagai pucuk pimpinan Partai Nasdem ini, berada di tengah-tengah saudara semuanya. Karena saya meyakinin, saya berhadapan dengan kader-kader saya yang mempunyai kemampuan, daya juang, militansi yang kuat, yang memang menghadapin, mampu menghadapin rintangan, tantangan, apapun itu, dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Kita ingin membawa perubahan yang berarti untuk kemajuan perjalanan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kemajuan yang berarti itu baik untuk kepentingan diri kita sendiri, baik itu untuk kepentingan keluarga kita, baik itu untuk masyarakat kita, sekaligus untuk kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai, saudara-saudara semua. Itulah esensinya perubahan yang kita perjuangkan. Maka ketika ada yang bertanya kenapa Nasdae mencalonkan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, kenapa tidak yang lain? Jawabannya adalah satu, karena kita ingin konsisten dengan apa yang kita yakinin, gerakan perubahan harus segera berada dan berjalan di tengah-tengah kehidupan kebangsaan yang kita miliki ini. Inilah jawabannya, kenapa Anies Baswedan? Karena menurut apa yang diakinin, oleh seluruh pemikiran-pemikiran yang ada, analisa yang ada, maka, salah satu yang terbaik dan yang baik-baik, adalah Anies Baswedan. Inilah keyakinan kita, inilah mengapa kita, dengan mencalonkan Anies Baswedan ini, tentu akan memberikan konsekuensi yang kita yakinin, dihadapkan kepada kita sebagai institusi partai politik. itulah kenistayaan dalam kehidupan yang fahna ini. Itulah juga kenistayaan kehidupan dalam demokrasi, atau negaranya mengandung sistem demokrasi seperti apa yang kita miliki pada saat ini. perbedaan pilihan itu biasa. Tidak semua yang sepakat dengan kita. Tidak semua yang barangkali menyatakan itu baik, menurut kita baik, menurut mereka juga baik. Ada yang baik, ada yang buruk, tapi sekali lagi, kewajiban kitalah untuk mendekatkan pemikiran kita, di dalam pemilihan kita itu berdasarkan analogi, pendekatan rasionalitas, akal sehat kita, dan nurani hati kita, saudara-saudara semua ini. terima kasih.